Intro Minimnya sarana pendidikan dan kurangnya tenaga pengajar menjadi potret miris dunia pendidikan di tanah air Seperti yang dialami sejumlah murid sekolah dasar di desa Winidurin Kabupaten Bener Meriah Aktivitas belajar mengajar yang tak lazim dapat kita temui di sana Meski Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan Sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang layak di tanah air Namun tidak serta-merta fasilitas dan pelayanan pendidikan yang didapatkan oleh anak negeri jauh lebih baik Seperti yang dirasakan sejumlah murid sekolah dasar Transwih Nidurin di desa Wih Nidurin Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah Aktivitas belajar mengajar yang tak lazim dapat kita temui di sini Pasalnya dalam satu ruang belajar terdapat dua kelas yang berbeda tingkatannya Misalnya murid kelas satu digabungkan dengan murid kelas dua dalam satu ruang belajar Dan yang lebih memprihatinkan lagi hanya ada satu guru yang mengajar untuk dua kelas yang berbeda dalam waktu jam belajar yang bersamaan Sekolah dasar Transwih Nidurin hanya memiliki dua pegawai negeri Yaitu kepala sekolah dan wakilnya Sementara staf pengajar lainnya berstatus tenaga honor Sementara Syahrul Amin, Komite Sekolah Dasar Transwih Nidurin mengatakan Proses belajar mengajar seperti ini terjadi karena keterbatasan ruangan dan tenaga pengajar Mengajar-mengajarnya sangat memperhatinkan sih Pak Karena guru-guru yang aktif di sini cuma beberapa orang ya Pak ya Tapi yang kalau guru-guru dari luar itu memang sangat memperhatinkan Pak Kadang-kadang dalam sebulan itu atau seminggu mungkin dua kali masuk satu kali Tapi keluhan itu saya sampaikan ke kepala sekolah Mungkin kepala sekolah yang ke dinas pendidikan Tapi enggak ada ini apa namanya itu Belum ada respon Pak Dari Kabupaten Bener Meriah Yusradi, Ainyus memberitakan Sub indo by broth3rmax Terima kasih.